Marah dan sering kesal karena disuruh sholat oleh sang ayah, akhirnya anak di daerah Mataram MTB ini mengambil jalan yang cukup mengagetkan. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, saat itu bulan puasa 1 Juni 2019 terjadi di keluarga di Mataram dengan sang ayah bernama Muhammadur Rahmat, sang ibu bernama Patiah, dengan sang anak bernama Nur Apriyani Hilda. Saat itu Hilda pun tak ada masalah apa dengan sang ibu, cekcuk di rumah hingga akhirnya Hilda pun melemparkan beberapa botor kewangi dengan keras dan mereka pun nampak tak melanjutkan pertengkaran ini. Sang ayah sempat bertanya ada apa namun sang ibu tak mau membahas lagi sang ayah pun mendiamkannya. Namun sore hari saat sang ayah mengetuk pintu, meminta sang anak Hilda untuk bangun dan sholat, sang ayah pun menyuruh sholat. Tak lama pintu pun dibuka Hilda namun bukannya menjawab, Hilda balah tanpa basa basi, langsung saja menikamkan sajam kepada sang ayah beberapa kali, hingga akhirnya sang ayah terjatuh di depan kamar Hilda dengan mengeluarkan banyak cairan merah. Hilda sendiri nampak panik namun tak berbuat apa-apa. Berbeda dengan sang ibu Patiah yang langsung memanggil pak warga dan meminta bantuan pada warga. Warga pun langsung membawa Muhammadur Rahmat ke rumah sakit dan tak lama warga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian datang, pihak kepolisian tahu kalau Hilda masih membawa senjata tajam. Dengan penuh hati-hati, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Hilda di rumahnya sendiri setelah menikam sang ayah beberapa kali. Tak lama pihak kepolisian pun mendapat berita dari rumah sakit, ternyata ayah dari Hilda tak berhasil diselamatkan. Karena kehabisan cairan merah setelah mengeluarkannya cukup banyak. Hilda sendiri cukup sedih mendengar sang ayah, kini sudah tak bernyawa lagi. Dalam keterangannya, Hilda mengungkapkan kalau dirinya kesal permasalahannya dengan sang ibu. Ternyata cekcok di antara Hilda dengan sang ibu diawali karena Hilda ingin meminta kepada sang ibu untuk dibikinkan atau dibelikan roda jualan pop ice. Saat itu ibu dari Hilda menolak karena menyayangkan anaknya lulusan S2 dan dulu pernah bekerja menjadi perawat. Ibu dari Hilda menginginkan Hilda tetap bekerja sesuai bidangnya dan sesuai gelarnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bukan tanpa alasan sang ibu menginginkan semua ini untuk masa depan Hilda. Namun nampaknya keinginan Hilda kuat, dirinya ingin menjualan pop ice di depan rumahnya hingga akhirnya mereka berujung cekcok. Hilda mencoba menenangkan diri di kamar namun tak lama, namun tak lama sang ayah langsung mengetuk pintu membangunkan dirinya yang tengah menenangkan diri. Sehingga kemarahan pun memuncak lagi di diri Hilda, langsung membawa senyata tajam yang memang sudah ada di kamarnya. Hilda pun kesal menikam sang ayah beberapa kali, Hilda tak mau disuruh sholat. Untuk keterangan saja kalau Hilda sendiri pernah bekerja di salah satu rumah sakit menjadi perawat. Bahkan di sana Hilda pun mendapatkan banyak masalah karena dirinya disebut arogan, sering ribut dengan teman kerja dan terbilang pemarah. Hingga saat itu kontra kerja Hilda pun tak diperpanjang membuat Hilda menjadi pengangguran. Hilda sendiri sempat pernah menikah, namun pernikahan hanya sebentar, rumah tangga dengan sang suami tak berjalan lancar karena Hilda disebutkan pemarah dan hipertensi. Menurut para tetangga Hilda dulu tak begini, Hilda dikenal sebagai wanita yang ramah baik namun berubah setelah dirinya bekerja ke Jakarta, setelah dirinya juga menikah dan gagal menikah. Belakangan Hilda meminta kepada sang ayah untuk dinikahkan lagi, Hilda meminta perjodohan dari sang ayah, namun sang ayah tak mempedulikannya. Malah sang ayah menyuruh Hilda fokus untuk bekerja dulu. Hilda merasa dirinya kesepian, bahkan kini saat ingin berjualan pop ice, Hilda pun ditentang oleh sang ibu, akhirnya Hilda kesal. Banyak yang menduga kalau Hilda mengalami masalah kejiwaan, namun saat diperiksa di awal Hilda baik-baik saja, hingga akhirnya Hilda pun dipersidangan dan menjalani ponis 15 tahun. Namun belakangan ada yang aneh dengan Hilda hingga akhirnya, pihak dari pengadilan pun memeriksa lagi ternyata benar. Hilda mengalami gangguan jiwa, hingga akhirnya Hilda pun terbebas dari semua hukuman. Hilda menjalani masa pengembatan di rumah sakit karena dirinya mengalami gangguan jiwa, namun entah apa yang terjadi belakangan, Hilda pun aktif di sosial media, bahkan Hilda menjadi youtuber dan juga artis tiktokers. Hilda pun mendapatkan hujatan dari para netizen. Karena Hilda bersikap aneh, Hilda nampak merasa tak bersalah setelah dirinya menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Hilda pun kini tinggal bersama sang ibu, tak bekerja dan hanya menompangkan hidupnya kepada sang ibu. Sang ibu pun enggan banyak bicara terkait permasalahan sang anak Hilda, dan menutup semua wawancara dengan wartawan. Sang ibu hanya ingin fokus dengan kehidupannya bersama Hilda, apapun yang terjadi dan tak peduli omongan orang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!